Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Rizky Abadi, Tetangga Online Kamu. Pernah nggak sih kita minder ketika melihat orang lain udah punya rumah, sementara kita belum? Nah, pada video kali ini kita bakal ngobrol sama pemilik rumah yang bakalan ngasih banyak inspirasi buat kita. Yuk! Selamat pagi, Mbak Vita. Selamat pagi. Halo, apa kabarnya, Mbak? Baik, selamat datang di Home at 40. Ya, Tetangga Online, sekarang kita mau silatura home ke rumahnya Mbak Vita. Apa nomor rumahnya, Mbak? Home at 40. Home at 40. Wah, seperti saya bilang di depan tadi ya, buat kalian yang minder, nggak perlu minder, tonton video ini. Kita bakalan banyak dapet inspirasi dari Mbak Vita nih. Pertama nih, kenapa namanya Home at 40, Mbak? Sebenarnya itu merepresentasikan umur saya waktu pertama kali beli rumah ini. Jadi baru 40 tahun saya beli rumah ini, punya rumah ini. Jadi di usia yang ke-40, barulah Mbak punya rumah ini. Betul. Nah, buat Tetangga Online yang masih mungkin kepala dua, awal kepala tiga, itu tenang aja ya. Masih panjang. Masih panjang berjalanan. Dan banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan rumah impian, tentu saja. Nah, kita bakalan ngobrol banyak sama Mbak Vita di Home at 40. Oke, bisa diceritain Mbak, ini rumahnya, luasan berapa nih tanahnya? Tanahnya 105, luas bangunannya di 124. Oke, dua lantai ya? Dua lantai. Ini bangunannya, fasadnya masih asli, jadi belum direnof. Kalau fasad memang belum boleh direnof. Oke. Ini lebar berapa Mbak? Lebarnya 7, panjangnya 15. Panjangnya 15 ke belakang. Oke, bisa Tetangga Online lihat ya, memang fasadnya sudah ketentuan nih dari developer. Tidak boleh direnofasi sama sekali bahkan ya? Tidak boleh kalau fasad, betul. Cuma kalau nambah kanopi ini bisa kasih kanopi bisa. Boleh dimodif aja sih. Oke, ini contoh modifnya nih di sini. Ada area duduk-duduk. Desain Mbak Vita sendiri kan ini? Iya. Bawaannya bukan ini ya? Bawaannya taman basah biasa, penuh dengan tanaman, tapi kemudian kurang terawat gitu ya. Jadinya kita, apa namanya, mutusin untuk bikin taman kering aja sih gitu. Jadi ya, tidak terlalu banyak banget perawatan, tapi tetap ada hijau-hijau-hijau. Oke, asik ya. Jadi kalau misalnya kalian ya mungkin sudah cukup ya untuk area terbuka hijau, atau kalian butuh tempat duduk-duduk di depan rumah, ini bisa jadi sebuah inspirasi buat kalian. Ini bisa nyantai-nyantai suara-suara di sini ya? Betul, bisa nerima tamu juga. Iya, sekadar nongkrongnya juga oke aja sih di sini. Main sama kucing ya. Asik. Ini dekinya pakai... WPC? WPC ya, sintetis ya. Eh, sintetis. Sintetis. Ini pakai keramik biasa sih. Keramik biasa. Motif kayu. Motif kayu. Oke, mantap. Dan ini ada jalan setapak. Iya. Menuju... Menuju jendela. Oke. Untuk lantai karpotnya masih standar nih ya? Iya, masih standar sih. Bawaan developer semua. Oke. Tidak ada yang dirubah. Nah, ini tadinya sekilas-sekilas dapur ini, Mbak. Oh, iya, iya, iya. Memang di beberapa tipe di komplek ini ada juga yang depannya dapur sih. Iya, tapi untuk model ini kamar tamu sih. Gitu. Ini dilapis pakai apa nih, Mbak? Conwood ya? Conwood ya? Ini juga bawaan developer ya. Ini kebetulan arsiteknya sebenarnya sih kayaknya lumayan terkenal ya. Atelier Riri kalau nggak salah. Oh, karyanya? Iya, kayaknya kerjasama developernya buat desain. Ini sih rumahnya. Oke. Gitu. Nggak salah pilih, Mbak. Ini rumahnya bakalan keren banget kalau ada desain beliau. Iya, harapannya nggak perlu banyak diapa-apain, udah cakep gitu. Benar. Oke, kita lihat bagian dalamnya yuk. Silahkan, Mas Rizky. Siap. Mari masuk, Mas Rizky. Iya, permisi. Wah, ini rumahnya khas rumah-rumah modern ya. Rumah khas jaksel. Jaksel. Aduh, nggak sih ini tangsel kebetulan aja. Oke, rumah ada tangsel kalau gitu. Sama-sama ada selatan lah pokoknya. Oke. Begitu masuk, langsung ketemu area living room. Yang luas banget ini menurut saya. Jadi ini rumahnya, konsepnya open plan. Jadi satu, area living, area dining itu ya? Iya, langsung. Lurus aja. Untuk area living ini, ada ubahan nggak nih, Mbak? Nggak sih. Kebetulan ini memang denah dari sananya lurus, open. Jadi karena nggak bisa dipisahin ya antara living room sama family room, jadinya yaudahlah nyatu di sini. Kalian ada TV, jadi bisa buat santai keluarga juga sih. Oke. Memang lebih banyak ya buat santai sih jadinya, daripada nerima tamu. Nah, nerima tamunya udah di depan nih. Oke, mantap. Terus ini sih ada detail menarik nih. Blindingnya ini model yang apa ya, zigzag gitu. Bener nggak ya? Modelnya iya sih. Terlihatnya pertama kayak kayu ya, tapi ternyata kain. Dan ini katanya sih perawatannya sangat minim ya. Dan antibakteri segala macem gitu lah. Oh gitu? Nanti di spill ya, Mbak? Nanti ya, Mbak. Boleh, boleh langsung tanya. Nah, ini kita praktekin. Nah, ini kalau menutup, udah langsung begini aja. Ketika dibuka, bisa buka separuh atau bisa buka full? Bisa, buka. Jadi cahaya bisa tetap masuk ke dalam ruangan. Kemudian di sini pake sofa apa nih, Mbak? Ini sofa sebenarnya udah lama sih ya. Sofa lama? Bukan furniture yang baru-baru banget. Ini pake IKEA sih. Oh, oke. Nah, dulu penggemar IKEA ya. Jadinya kayak pengennya ngisinya semua sama IKEA gitu. Tapi ternyata sekarang udah banyak pengrajin-pengrajin lokal ya. Udah banyak banget pilihan, jadinya mix lah. Oke, banyak juga yang di custom ya. Custom, betul. Kayak ini nih kayaknya custom nih. Ini... Beli jadi ya? Enggak sih, bener. Custom, tapi memang modelnya ya udah ada dari si pengrajin ini ya. Tapi memang lokal sih. Dia kebetulan kayak banyak ekspor ke luar juga gitu. Kayu jati. Jadi bahannya pengennya yang everlasting ya. Nah, di depan sini juga ada backdrop TV yang lumayan besar ini ya. Ini custom ya? Ini jadi kayak center of the house-nya. Kayak wall panel yang besar ini ya. Besar ini ukuran berapa TV-nya, Mbak? Ukurannya 50 inch. 50 inch? Mbak. TV-nya 50 inch aja masih tetap kelihatan besar backdrop-nya. Soalnya kalau TV-nya agak kecilan jadi ini ya. Apa namanya? Kebanting sama wall panel. Ini rumahnya, lantainya pakai granital ya, Mbak? Iya. Ukuran 80 x 80 kayaknya ini. Betul. Ini tetap bawaan developer juga sih. Masih asli. Belum diganti juga. Memang ini dari sananya. Oke. Ini kalau pakai ukuran 80 x 80, ruangannya jadi serasa lebih besar lagi ini. Bakal dapat kesan ruangan lebih luas. Kemudian masangnya cepat. Iya, bener-bener. Agak seamless juga ya. Jadinya nggak terlalu banyak nut yang kelihatan gitu ya. Betul. Oke, cakep. Nah, lihat ke atas ada void. Iya. Void. Ini aku kebetulan pas ngelihat rumah ini tuh langsung suka. Kenapa? Karena ada void-nya ini. Karena aku pikir kalau ada rumah dengan bukaan yang besar gitu ya. Maksudnya nggak terlalu pack gitu. Itu sirkulasi udara lebih bagus. Udah gitu juga pemandangan enak gitu ya. Bisa ngelihat ke atas. Udah gitu komunikasi antara orang rumah juga bisa terak-terakan lah dari atas ke bawah. Karena kecil juga sih rumahnya sih. Kedengeran ya. Di atas mampil, di bawah denger ya. Bener, langsung. Mantap. Ini area dining. Iya. Dan, nah. Ada berapa kamar di rumah nih? Ada 3 plus 1. 3 plus 1. Plus 1 ART ya? Plus 1 ART. Oke. Di lantai 1 ada? Lantai 1 ada 1 kamar. Sebenarnya ini kayaknya buat peruntukan kamar tamu ya. Tapi karena nggak pernah ada tamu juga yang nginep. Jadinya ini dibikin kayak semi gudang, semi storage. Bisa juga buat tempat WFH sih di rumah sih. Kalau lagi meeting, biasanya kalau butuh privacy, suara nggak terlalu bising, bisa masuk kamar sini. Ini juga banyak buku-buku dan peralatan sekolah segala macem lah buat anak. Gitu. Mantep. Ini kamarnya lumayan luas ya ini. Jadi ini bisa digunakan sebelumnya fungsinya untuk kamar tamu. Tapi karena ya mungkin jarang ya orang bertamu zaman sekarang kalau bukan keluarga gitu. Bener, bener. Karena di rumahnya ini juga belum ada gudang sih ya. Jadinya ternyata gudang itu emang sangat penting sih buat satu rumah ya. Kalau misalnya teman-teman juga nanti mau bangun rumah, itu bener-bener diperhatiin sih. Karena gudang itu ternyata penting gitu ya. Cakep, cakep. Oke, kita lanjut. Nah, di samping kamar ini apa nih, Mak? Ini kamar mandi sih. Ini tapi nggak banyak dipakai ya. Jadi cuma kayak buat ke toilet aja. Kalau buat mandi hampir nggak pernah. Jadinya ya memang masih asli banget ya. Renovasinya belum ada. Karena tadi ya, maksudnya dengan beli rumah di umur 40 gitu ya, butuh banyak pertimbangan untuk melakukan renovasi-renovasi yang di rumah gitu. Jadinya harus prioritas dulu lah. Nah, gitu. Mantap ya. Usia 40 berarti makin matang tuh pemikiran. Amin. Tapi muka makin muda. Nanti kita akan lanjut ngomong soal itu ya. Nah, kita tur dulu nih. Selanjutnya ada apa nih, Mbak, di belakang? Ini tadinya, ini yang termasuk yang dirubah sedikit ya. Dari developer, tadinya ini taman basah. Ada di dalam rumah. Terus banyak, apa namanya, tanaman. Lebat banget. Jadi banyak, apa ya, binatang kecil gitu. Serangga gitu. Suka, oh kaki seribu. Kita bikin tempat duduk-duduk aja sih. Buat, tadinya kan waktu jaman pandemi, kita butuh berjemur tuh. Iya. Nah, ini, apa ya, boleh dibilang kayak tempat-tempat berjemur juga lah. Nah, ini, apa namanya, pake conwood juga sih. Pake, di cor juga ya, tempat duduknya. Benchnya cor beton, dilapis material papan semen di atasnya. Iya, betul. Oke, ini juga diubah juga nih, apa bawaannya? Enggak, udah bawaan. Bawaannya memang begini, kamprotan ya. Iya. Kamprot halus ini. Kamprot halus ini ya. Kamprot halus, iya. Iya, tadinya mau senada dengan yang rumah, kayu-kayu gitu ya. Iya, tapi ngeliat ini warnanya abu-abu gitu ya. Jadi, putusin buat area ini, gayanya ya abu-abu putih gini lah. Jadi, lebih nyambung sama dinding ya. Oke, pantasan ini kayak, apa ya, warnanya kayak pencoba diselaraskan ya. Sampai ininya nih, apa ini namanya, mbak? Deking-nya. Deking kayu, kayu bukan? Ini bukan, kayak plastik ya. Punya IKEA juga, IKEA runen kalau... Ada ya? Ada. Beritahu saya. Ada yang warnanya kayu, ada yang warnanya abu-abu, kayak gini. Saya kira kayu dicat warna ini. Ini plastik sih. Banyak kan, decking-decking yang puzzle begini, yang beredar sekarang. Benar, benar. Ini lumayan tahan ini juga sih, ini kan kebuka ya. Iya. Nggak ada atapnya, jadi hujan, panas sih oke sih. Nggak butuh treatment lebih gimana-gimana banget gitu. Sepertinya ini bukan lapisan cat, tapi memang warna materialnya seperti ini. Iya, betul. Di sini nuansanya monochrome. Nah, di sebelahnya ini apa nih, di balik roaster-roaster nih? Nah, ini... Kan tadi Mas Rizky lihat belum ada dapur ya. Oh iya. Ini sebetulnya di rumah ini udah disediakan sama developer dapur kotor ya, istilahnya. Jadi kita bikin dapur minimalis sih, di sini. Ya, simple aja sih, cuma buat naruh peralatan masak gitu ya. Masaknya juga karena kita cuma ada tiga orang, jadi nggak terlalu heavy juga masak. Jadi kompor segini cukup, area segini sih cukup juga sih. Oke, jadi ini memang dapur bawaan, tapi ditambahin kabinet atas seperti ini ya? Iya, kabinetnya juga. Oke, ini senada nih sama di area living tadi warnanya. Atau lebih gelap ya mbak? Lebih gelap. Lebih gelap ini ya? Iya. Cuma motifnya sama? Iya, pakai HPL biasa ya. Oke. Di belakang kita apa nih? Ini kamar KRT sama kamar mandi. Oh ini kamar mandi ya? Jadi ini buat kayak servis area juga sih. Oke, sip, cakep-cakep. Itu dia tadi lantai satu di home at 40. Lalu kita mau lihat seperti apa lantai duanya? Yuk, mari. Kita udah di lantai dua nih. Selanjutnya kita mau dikasih tur kemana nih? Wah, ini ruang cuci jemur. Kebetulan juga memang belum direnovasi, jadi masih apa adanya. Tapi cukup ya buat ngejemur sama mesin cucinya di sebelah situs yang kita taruh. Oke, jadi ini area servis ya? Jadi, bener. Dari cuci langsung bisa jemur di sini, nggak capek. Dan ini ada towernya buat toren. Kayaknya rumah jaman dulu nih pakai kayak gini ya. Ya, ini juga tetap bawaan developer sih. Dari sananya udah dikasih gini, udah ada caga monyetnya juga ya buat nguras toren, segala macem. Di atap juga sebenarnya ada tangganya juga sih buat kayak servis genteng, segala macem. Udah disediain langsung sama si developer gitu. Mantap, mantap. Ini cuma tambahin kanopi aja sih, tadinya nggak ada kanopi. Oh, ini tambahan kanopinya? Iya, tambahan. Oke, ini areanya cukup besar ya, mbak? Lumayan nih, sebenarnya bisa difungsi. Apa, kalau nanti-nanti buat nabung ya bisa ditumbuhin jadi kamar mungkin bisa diperbesar. Kita masuk lagi yuk. Iya, nah ini sebenarnya lantai dua isinya kamar aja sih. Tadi kan satu di bawah, ada dua di atas. Ini kamar anak. Kamar anak, ini juga secara desain ya belum banyak diapapain. Tapi memang ini furniture yang udah jadi aja sih dulu di bawah kesini gitu. Oke. Interiornya juga jadinya belum diapapain. Tapi masih senadalah sama kayu-kayu putih gitu ya sama di bawah. Jadinya masih tetap dipertahanin. Tapi sengaja pilihnya tuh yang desain yang simple biar dipakainya sampai gede gitu. Sampai lama. Jadi nggak kekanak-kanakan ya? Bener, dan juga nggak nambah biaya lagi kan kalau udah gede. Oke. Dan ini kayaknya di lantai dua lantainya beda nih? Pake apa nih, mbak? Ini pake SPC. Tadinya kan ada dua pilihan ya, vinyl atau SPC gitu ya. Aku pikir-pikir kalau vinyl kan dia tuh lebih tipis ya. Nah, aku tahu SPC ini agak lebih tebal dan lebih kuat ya. Jadinya tahan air, lebih tahan air segala macam. Jadi putusin pake SPC sih. Oke. Lebih tahan air, lebih kuat, low maintenance. Dan ya ada feel empuk gitu ya. Kayak nginjek kayu. Benar, benar. Walaupun nggak sehangat injek kayu, tapi ini ya lumayan lah empuk. Benar, benar. Oke, next. Ini void yang tadi nih. Ini void yang tadi. Ini kamar mandi. Jadi karena kamar anak kan nggak ada kamar mandi. Jadinya dibikin kayak sharing sih. Oke. Jadi kamar mandinya bisa diakses dari luar. Dari dalam nanti juga ada pintu buat kamar mandi ini. Oke, jadi dua akses nih. Dua akses. Jadi sharing. Bathroom sebenarnya sih. Sharing bathroom. Oke, kita lihat kamar mandinya boleh? Boleh. Tapi sekali lagi. Masih sangat asli. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini ada pintu langsung nyambung ke kamar utama sih. Oke. Gitu. Keren ya. Apa? Pemanfaatan lahannya. Jadi di sebelah sini yang dari akses. Dari kamar anak. Kesini pakai pintu model buka. Seperti itu. Dan ini model geser. Model geser. Supaya nggak terlalu banyak space ya. Tuh, cakep ini. Gitu. Standarnya udah gini, Mbak. Standarnya seperti ini. Cakep. Reoutnya juga bagus. Dan kalau kalian perhatikan di sini biasanya kan di area shower itu suka dikasih beda ketinggian. Sekitar 2 cm, 3 cm. Benar. Tapi kalau di sini, karena yang desainnya tadi Mas Diri itu keren ya. Dia nggak dibikin begitu. Nggak ada jarak ketinggian antara lantainya. Tapi konsekuensinya dia dibikin miring. Nggak miring. Miring banget nih ke sini. Benar. Begini aja berasa. Berasa. Tapi kalau secara visual nggak kelihatan. Nah, seamless jadinya ya. Seamless. Cakep-cakep. Nggak pernah genang kan, Mbak? Selalu ke sana. Selalu langsung masuk sih. Oke, kita masuk ke kamar utama lewat sini aja ya. Lewat sini aja. Ini jendela gede banget supaya ada cahaya ya kebawah juga. Ini kamar utama lumayan besar ya. Mungkin peruangan paling, apa sih kamar yang paling besar sih? Namanya juga kamar utama ya. Jadi dari ujung ke ujung tuh penuh sih. Ini jadi lebarnya 7 meter ya. Sama kayak ini, lebar rumah. Itu jadi panjang lainnya. Iya. Dan ini sekitar 3,5 sampai 4 meter ya. Karena di sini agak beda nih. Agak nekuk. Ngikut bentuk fasadnya nih. Unik sih nih. Nah, ini juga plafonnya atau sailingnya. Dia mengikuti bentuk atap yang pelana gitu ya. Betul. Jadi, kalau siang-siang adem ya, Mbak? Lumayan adem ya? Eee, adem apa enggak ya? Sebenernya ini konsekuensi sih ya. Aku tuh kan suka rumah yang terang ya. Yang banyak cahaya. Jadi, otomatis kalau cuacanya lagi panas banget ya agak panas sih. Tapi diakalin dengan pasang kaca film aja sih. Kan di atas ini nggak bisa pakai gorden ya. Jadi, pakai kaca film aja. Ini mungkin ke depannya bakal ditambahin sih ininya. Apa namanya? Intensitasnya ya? Persentagenya ya. Biar lebih adem gitu. Tapi cahaya tetap bisa masuk. Oke. Jadinya buat jendela, aku pakenya cuma kayak blinds-blinds aja. Bukannya curtain gitu ya. Biar low maintenance juga sih. Oke. Kalau blinds tuh lebih gampang dibersihin. Asik, asik. Jadi, ini semua udah dikasih kaca film ya? Iya, kaca film. Pantesan kayak agak abu-abu ya? Kayak, bener. Ini juga tips buat tetangga online semua ya. Yang punya bukaan besar-besar atau banyak itu. Ini bisa dipakai nih salah satunya. Pakai kaca film supaya lebih redup lagi ya. Cahaya yang masuk dan mengurangi intensitas cahaya dari luar. Betul. Oke. Ini kamarnya keren banget. Dan punya akses langsung ke bawah. Jadi, ini kalau mau ngontrol... Bisa dada-dada ya? Jendela tuh ini ya. Bisa bantu cahaya ke bawah juga ya. Meskipun kan tadi di bawah jendelanya kecil ya. Kalau di depan rumah. Tapi kebantu sama ada jendela yang gede ini sih. Oh, iya bener. Terusan itu ya. Jendela sana ketemu ini. Bener. Tembus sampai bawah. Oke. Ini apa aja nih yang udah di makeover mungkin di kamar ini? Iya, ini sebenernya renovasinya lebih ke interior aja. Jadi, semuanya di sini ini custom sih. Jadi, mulai dari tempat tidur. Custom. Kemudian juga lemari. Bener-bener dari ceiling ke bawah ya. Ini buat maksimalin ini juga asis space sih. Oke. Jadi, namanya cewek ya. Banyak apa namanya? Baju. Tapi banyak-banyak hidden ini sih. Kayak ini tuh juga ada lemari lagi gitu yang bisa dimanfaatin. Oh, iya. Terus di bawah tempat tidur juga ada laci. Storage juga. Jadi, banyak banget sih storage sebenernya. Oke. Dan selain di sini, ada di sana juga tuh? Lemari penyimpanan tuh kayaknya. Iya. Di sini sih. Di bawah sini. Itu di balik cermin ada? Di balik cermin, enggak. Oh, bukan itu? Ini soalnya kayaknya tembok sih. Oh, struktur tuh. Struktur kayaknya. Jadi, enggak bisa dibobol. Tadi Mbak Vita udah cerita ya? Iya. Kalau baru kesampean punya rumah di usia 40. Iya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak soal itu yuk. Yuk, kita vinda ke bawah. Eh, Mbak. Eh, sorry kita. Sapa dulu? Tetangga. Kita masih di tempat Mbak Vita. Dan kita mau tanya-tanya soal home at 40 nih. Jadi gini, Mbak. Awalnya saya kira itu home at 40 itu rumah yang dipilih ketika usia 40. Poin review saya waktu itu. Sebelum tanya langsung. Tapi ternyata, setelah dijelasin tadi kan, home at 40 itu maksudnya punya rumah di usia 40. Betul. Nah, itu bisa diceritain, Mbak. Perjalanannya mungkin sedikit seperti apa? Iya. Memang kalau buat orang mungkin impian punya rumah sendiri tuh di umur 30-an ya. Ketika sudah mulai mapan bekerja. Kemudian udah mulai bagus lah hariannya ya. Tapi buat saya memang yang penting itu sebenarnya bukan umur ya. Tapi gimana kesiapan kita untuk memiliki sebuah rumah gitu. Jadinya baru di umur 40, saya ketemu sama rumah ini. Tentunya dengan berbagai perjuangan sebelumnya ya. Dari mulai ngumpulin uang buat DP-nya juga gitu. Sama harus mikirin juga kan. Kalau beli rumah kan nggak mungkin langsung jadi bisa tempatin gitu ya. Beli furniture, terus kemudian renovasi, segala macem. Agar bener-bener sesuai yang saya pengenin sih. Oke. Terus ketika dalam perjalanan itu, mungkin ada tips nggak nih buat tetangga online yang masih nabung? Atau masih ya ngumpulin buat punya rumah? Iya. Kebetulan aku juga kerjanya di bagian investasi ya. Jadi memang namanya nabung atau investasi itu penting banget buat hidup kita ya. Jadi buat punya rumah, of course, harus disiplin nabung, investasi, mampu buat DP gitu ya. DP kan sekarang 20-30 persen gitu ya. Terus juga bener-bener harus ngeliat nih. Karena kan saya bekerja ya, apa namanya, saya pengen punya rumah tuh yang dekat dengan kota sih sebenernya. Nah rumah ini kebetulan, apa namanya, sesuai dengan kemauan saya, ini dekat sama stasiun MRT. Saya kerja di Sudirman, jadi untuk reach MRT dari sini tuh cuma kayak 15 menit lah. Atau bahkan 10 menit pakai gojek gitu misalnya ya. Jadi enak banget buat transportasinya. Tenaga juga ya, udah umur 40 gitu ya. Iya bener juga. Udah beda tuh ya. Bener, jadinya mungkin itu juga yang bikin saya butuh waktu lebih lama gitu ya. Karena cari lokasi memang yang strategis sih. Saya juga pernah tinggal di suburban juga kayak Cibubur gitu ya. Itu perjuangan banget sih memang kalau buat ke kantor gitu ya. Jadi punya rumah tuh kayak nggak usah balapan sih sebenernya ya. Bener-bener harus ngeliat kemampuan sendiri sih gitu. Oke, itu poin yang bagus ya. Punya rumah itu nggak usah kayak balapan. Jadi nggak usah tengok kiri-kanan, tetangga, atau temen, atau kerabat. Oh dia aja udah punya rumah di usia segini. Itu nggak usah kayak gitu mikirnya. Karena kalian bisa fokus aja ke tujuan. Karena kan goals-nya tiap orang mungkin beda-beda ya. Bisa jadi kita pengen punya rumah yang syaratnya panjang benar. Sementara yang kita lihat itu ya dia asal punya rumah walaupun letaknya di mana gitu. Asal punya. Itu dua hal yang berbeda ya. Dan tadi menarik juga soal investasi itu ya mbak. Jadi kalau mau punya rumah itu baiknya nabung dan investasi. Investasi itu artinya kalian perbanyak sumber income. Jadi nggak hanya mengandalkan satu income mungkin. Betul, itu salah satunya ya. Bener. Apalagi kalau rumah yang kalian inginkan rumah yang wow gitu. Ya kayak Mas Rizky ini jadi YouTuber ya mbak. Waduh dibocorin ya. Oke. Ada lagi Mak yang ingin di share? Ya mungkin ini juga sih. Maksudnya kan di umur 40 beli rumah tetap dengan KPR ya. Jadi harus mindful dengan budget juga sih. Jadi makanya tadi kalau Mas Rizky lihat renovasinya belum masif gitu ya. Malah belum ada banyak dari segi layout. Itu karena memang saya prioritasin nabung lagi dulu nih. Supaya dapetin bener-bener yang saya mau sih. Kayak kamar mandi tuh pengennya pas kalian renovasi langsung wah gitu. Oh iya. Next time kalau kita main lagi kamar mandinya udah wah kayak ini. Insya Allah ya nabung dulu. Tapi ini sebenarnya layoutnya jujur mah udah keren. Ya udah mencukupi lah ya paling nggak ya. Oh nggak betul banyak renovasi lah. Ini tinggal sesuaiin selera aja. Betul, betul, betul. Itu juga tadi saya kepikiran tuh soal akses ke tempat kerja ya di usia yang sekarang. Mungkin kalau masih kepala dua tinggal di mana? Tenaga masih banyak. Tenaga masih banyak tuh kayak dari Cibubur kerja Sudirman tuh masih gas lah. Iya. Tapi kalau udah kepala 30 tuh kayaknya aduh. Bener itu bener banget sih. Mau nggak mau memang meskipun seberapa fit kita ya tapi namanya umur ya tetap ada harus penyesuaian lah. Nggak mungkin kayak usia 20an terus kan gitu. Betul. Umur dan punya anak itu juga akan membagi waktu kita ke hal-hal yang lain lagi. Betul, betul. Oke makasih banyak nih Mbak Vita ya. Makasih banyak udah berkunjung Mas Eski. Sama-sama udah sharing nih buat tetangga online nih. Kalau kalian masih penasaran kalian bisa langsung main aja ke Instagramnya Home at Forti. Iya. Kalian bisa tanya-tanya tuh mungkin soal cara nabungnya, cara investasinya, ada investasi yang menarik apa nggak langsung aja. Pas banget, pas banget. Terus kalau tanya detail-detail kayak tadi ya furniture-furniture itu bisa langsung japri aja Mbak Vita di Home at Forti. Oke tetangga online sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao. Realistis aja mungkin dikasih lemari sapu gitu Mbak. Nah iya bener. Buat ntar nyimpen-nyimpen perkakas gitu ya. Biar nggak kelihatan ya kalau ini aduh pengkeeping. Eeeh. Eeeh.